Krisis Ukraina, NATO kirim 100 pesawat tempur ke perbatasan Rusia Reporter, Tempo.co Editor, Sita Planasari Kamis, 24 Februari 2022 Tempo.co, Jakarta NATO pada Kamis 24 Februari 2022 mengintensifkan persiapan untuk mempertahankan wilayah sekutu setelah Rusia menginvasi Ukraina Seperti dilansir Reuters, sekitar 100 pesawat tempur dan kapal dikirim ke negara-negara anggota yang berada di Eropa Timur dan berbatasan dengan Rusia Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan akan mengadakan pertemuan puncak darurat virtual dengan 30 negara aliansi pada besok Pertemuan ini akan dihadiri oleh Presiden AS Joe Biden bersama pemimpin Swedia, Finlandia dan lembaga-lembaga Uni Eropa Perdamaian di benua Eropa telah hancur kata Stoltenberg dalam konferensi PERS Rusia menggunakan kekuatan untuk mencoba menulis ulang sejarah dan menyangkal Ukraina sebagai negara bebas dan merdeka Pengaktifan rencana respons bertahap NATO adalah langkah-langkah yang dikatakan Stoltenberg menggaris bawahi gravitasi dari invasi penuh ke Ukraina Ini adalah invasi yang disengaja, berdarah dingin, dan telah lama direncanakan kata Stoltenberg Serangan Rusia yang tidak beralasan dan tidak beralasan terhadap Ukraina menempatkan banyak nyawa tak berdosa dalam risiko dengan serangan udara dan rudal Ukraina bukan anggota aliansi dan Stoltenberg mengatakan tidak ada pasukan NATO di negara itu Yang kami lakukan adalah defensif, katanya Tetapi NATO bersiap untuk meningkatkan rencananya untuk mengerahkan kemampuan dan kekuatan termasuk pasukan respons NATO yang siap tempur ke negara-negara Eropa Timur NATO juga berencana untuk membuat unit tempur di Rumania dan Bulgaria dan mungkin Hongaria dan Slovakia serupa dengan yang sudah dibentuk di negara-negara Baltik dan Polandia Pasukan Rusia menginvasi Ukraina melalui darat, udara dan laut pada hari ini membenarkan ketakutan terburuk barat dengan serangan terbesar oleh satu negara terhadap negara lain di Eropa sejak Perang Dunia Kedua Sumber Reuters Terima kasih Telaskan